Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-temanku semuanya kita masih bisa bertemu kembali Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam beraktifitas apapun jenisnya Apapun untuk video kali ini saya akan melakukan proses pemupukan pupuk organik cair Di usia yang ke kurang lebih 2 minggu ya kawan-kawan Cabai jenis inul atau cempluk ya Mari ikuti proses perjalanannya Pupuk yang saya gunakan itu pupuk organik cair ya Ini adalah fermentasi dari berbagai macam unsur yang ada di dalamnya Di antaranya ada kohes sapi, kemudian ada gebog pisang ya Kemudian ada air cucian beras Ada sedikit cangkang telur ya Kemudian kasih gula ya Semua bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam tong Kurang lebih selama 2 bulan ya Prementasinya makin lama makin bagus Setelah itu baru kita lakukan pengaplikasian ke tanaman ya Ada pun proses pengaplikasiannya disini Disini jangan langsung semuanya ya teman-teman Jadi dicampur ya Ini kurang lebih ukuran 1 liter 1 liter pupuk Bisa menjadi kurang lebih 15 atau 20 liter ya Jadi jangan semua dimasukkan ya Nanti terlalu panas ya kawan-kawan Ya aduk-aduk dulu ya Biar merata Baru dilakukan proses Pengecoran ya Setelah irahmanirahim Kita lakukan proses Pemupukan ya kawan-kawan Pemupukan kita langsung disini ya P1 P1 Kaligus Penyeburan ya Ini ada rumput Kita cabut aja Ya oke Satu persatu Kita lakukan Pemupukan ya Dengan menggunakan Campuran Dari kohe sapi Atau kohe domba ya Pengecoran Ini adalah Karena situasi hujan Masih mulai musim kemarau Jadi penyeboran Sekaligus Pemupukan ya kawan-kawan Nah ini Baru sekitar Dua minggu ya Mata air dua minggu Kita belum melakukan proses Pruning kucuk ya Belum ya Nanti ya Ya mulai Setelah Dicebor ya Alhamdulillah Dia kelihatan cukup segar Ya kawan-kawan Ini baru Dua minggu ya Belum Dibukan proses Rolling down Ini adalah Cara teknik penanaman Cabai domba Atau cabai inul Dengan sistem Tumpang sari Dengan labu Simadu Ya kawan-kawan Ini adalah pertumbuhan Dari labu Simadu Sudah sedikit Lumayan ya Sudah merambat Ke tempat Yang sudah disediakan Jadi insya Allah Ini tidak akan Mengganggu pertumbuhan cabai Karena cabai Posisinya di bawah Ya kawan-kawan Ini labu Simadu Di atasnya Ini adalah Pemanfaatan Lahan Yang sedikit Tapi multifungsi Ya kawan-kawan Itu Tumpang sari Dengan Labu Simadu Terima kasih Sampai jumpa 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 ini pertumbuhannya alhamdulillah ya sudah mulai kelihatan cabang-cabangnya sudah cukup banyak selamat menikmati ini adalah manfaat dari pruning pucuk ya sudah tumbuh banyak cabang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih